Kapernaum adalah situs bersejarah yang merupakan salah satu obyek utama dalam siarah umat kristiani dan katolik. Lokasinya sangat dekat dengan Danau Galilea. Di Kapernaum inilah dahulu beberapa murid Yesus bertempat tinggal. Salah satunya adalah tempat tinggal Simon Petrus. Lalu di atas bekas tempat tinggal beberapa murid Yesus itulah kemudian dibangun. Kapernaum gereja maupun sinagog yang puing-puingnya hingga kini bisa kita saksikan. Mungkin bisa saja satu bangunan pada era tertentu menjadi gereja kemudian era berikutnya berubah menjadi sinagoga. Kapernaum juga disebut sebagai kota Petrus bahkan juga kota Yesus karena di daerah inilah dahulu Yesus pada masa hidupnya banyak melakukan mujijat dan pengajaran. Di tempat ini banyak bertebaran puing-puing bangunan termasuk juga kilang anggur lalu releh bangunan yang menggambarkan kaki dian dan juga bintang daud. Area Kapernaum cukup luas layak disebut sebagai sebuah kota. Boleh jadi pada masa lalu daerah ini merupakan perkampungan nelayan karena beberapa murid Yesus yang dijumpai di tempat ini adalah para nelayan. Pada puing ini bila kita amati maka kita bisa menyaksikan pengilangan anggur. Batu-batunya bergemiwangan dan merupakan bentuk kilang anggur. Kemudian pada potongan pilar yang berjejar di bagian bawah ini bisa disaksikan bentuk relief kaki dian yang merupakan bagian dari bait Allah atau juga sinagoga. Pada masa sekarang Kapernaum berada di tengah lingkungan yang subur tak ujah dari Danau Galilea. Di tempat inilah saya berdiri dan berfoto dengan latar belakang Danau Galilea yang sangat luas. Dan ini adalah patung Simon Petrus. Sampai jumpa di video selanjutnya.